Intro Dikutip dari SidoJuice.com Bomber pembawa rudal strategis Tupolev TU-160M pertama yang baru dibangun akan dikirimkan sebelum akhir tahun ini Halo Sobat Militer, bagaimana kabar anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia So pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Calon Militer Dan pastikan like and subscribe serta aktifkan notificationnya agar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Calon Militer Hal itu diungkap kepala United Aircraft Corporation Yuri Sliusar pada hari Jumat 23 Desember TU-160M adalah versi upgrade dari TU-160 yang dirancang Soviet Pesawat ini dijuluki White Swan Sliusar mengatakan kepada TAS pada bulan Agustus bahwa rencana untuk mengirimkan TU-160M pertama yang baru dibangun ke Kementerian Pertahanan tetap ada Pesawat mengudara untuk pertama kali pada 12 Januari 2021 Lepas landas dari lapangan terbang pabrik pembuatan pesawat di Kazan Penerbangan dilakukan di ketinggian 600 meter dan berlangsung sekitar 30 menit Bersama dengan TU-95MS, TU-160M adalah tulang punggung armada pesawat militer jarak jauh Rusia Pesawat ini kerap menjadi tumpuan militer Rusia Menteri Pertahanan Rusia Sergei Soigu pada tahun 2015 Memerintahkan agar produksi TU-160 dilanjutkan dan pesawat ditingkatkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.